Assalamualaikum Halo guys Welcome back to my channel Dinda Kani Sekarang aku akan bikin video tentang perjalanan aku selama aku ikut audisi di Abang Noni Jakarta Kepulauan Seribu gimana aja tahapan tahapannya apa aja yang ditanyain dan apa aja yang harus aku persiapkan proses apa aja yang harus aku siapkan pertau jawabannya jadi langsung aja temen-temen lihat video aku cuman sebelumnya jangan lupa subscribe like comment dan share video aku nah aku akan langsung cerita aja ke temen-temen gimana sih proses perjalanan aku waktu ikut Abang Noni Jakarta Kepulauan Seribu jadi waktu hari pertama audisi aku datang jaman 6 pagi nah jaman 6 pagi itu aku datang aku registrasi setelah aku registrasi aku dapet nomor, nomor berapa nanti kita akan diantar ke aula kita nunggu disana giliran kita untuk dipanggil dan diinterview nah disitu tuh ada kalau gak salah 1,2,3,4 misalnya ada kita akan ditanyain misalnya pos pertama kita ditanyain tentang CV kita aja itu hari pertama ya perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris terus kita kenapa mengikut Abang Noni terus kita dikasih tau kita ditanya kita sukanya apa terus nanti kita ditanya-tanya masih seputar CV itu karena mereka masih mau lihat kita tuh cara menjawabnya seperti apa dan pribadi kita tuh seperti apa jadi nanti akan ada 2 juri satu jurinya lagi itu akan menilai kita kita itu orangnya seperti apa sih nanti kita akan diumumkan pada jam 12 malam apakah kita lolos ke hari berikutnya atau tidak ya nah aku lolos ke hari kedua nah pas aku datang pas aku dikasih tau aku lolos di hari kedua aku datang besoknya dan aku datang menggunakan ketentuan yang sudah ditentukan misalnya rambut harus dicepel terus pakai stocking harus pakai kemejanya yang sopan roknya yang sopan di bawah lutut kalau aku kan pakai kerudung jadi yaudah ya semuanya serba panjang aku datang hari kedua pagi-pagi lagi kita sepagi apa itu kita akan mendapatkan nomor paling cepat dan itu menurut aku adalah nilai plus karena kita akan lebih semangat dan kita masih fresh untuk menghadapi juri-juri dan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kita jadi mendingan kita datang lebih pagi kadang walaupun kita datang pagi ada yang lebih pagi lagi dan kita urutan yang lumayan agak panjang gitu nanti kita akan diberikan kita registrasi kita diberikan nomor kita dapat nomor berapa nah waktu itu aku dapat nomor 12 dan aku gelombang kedua kalau gak salah ya waktu itu karena kan satu gelombang itu 10 orang nah aku dapat nomor aku di audisi aku ditanya-tanya di dalam aula itu ada 5 juri jadi ini ada beda-beda ada bakat ada pengetahuan umum government marketing gitu nah setiap pos ini ada masing-masing 2 juri di pos ini di meja ini aku bilangnya di meja ini tapi kita bilangnya pos nah cuman di satu aula juga paling cuman kayak ini pos pertama pos 2, 3, 4, 5 gitu berlingkaran aja gitu nah nanti kita duduk kita nunggu giliran nanti ada kursi gitu panjang disini kalau gak salah kita waktu itu masuknya 10 orang kita ganti-ganti aja misalnya ada yang ke pos ini 1 pos ini 1 pos ini 1 pos ini 1 nanti kalau udah ada yang balik kita baru yang nomor 6 nya nanti kalau udah ada yang balik baru ke sini jadi kita ganti-gantian aja berdasarkan kesadaran diri kita kita nomor berapa yang udah pernah kamu udah belum pos itu belum oh ya udah aku udah kayak gitu misalnya kan nah nanti kita ditanya-tanyain misalnya tolong perkenalkan diri kamu pakai bahasa Inggris atau enggak tolong promosi di marketing tolong promosikan tentang kepulauan seribu karena aku kan abang dari Jakarta kepulauan seribu jadi aku disuruh mempromosikan kepulauan seribu nanti ada lagi pos yang nanya pulau apa yang paling kamu suka kamu pernah kesana enggak menurut kamu pulau itu seperti apa kayak gitu-gitu nah ntar ada lagi pertanyaan kayak misalnya kamu bakatnya apa coba tolong tunjukin bakat kamu gitu kan karena kita harus mau gitu kan jadi ya udah kita disuruh unjuk bakat kita ini karena kalau bakatnya enggak perlu diunjukin kita sebutin aja gitu terus nanti kita akan ditanya-tanya lagi misalnya tentang kenapa kamu mau ikut abang noni Jakarta kepulauan seribu bukan wilayah yang lain selatan atau sebagainya gitu kan nah kita harus menonjolkan jawaban kita tuh bahwa kita memang ingin bergabung dengan abang noni wilayah ini gitu karena aku sih bener-bener suka banget sama Jakarta kepulauan seribu karena aku enggak pernah boleh ke pulau sebelumnya takut tsunami lah takut apa bawang arus gitu-gitu dan Allah baik banget sama aku aku ikut audisi Jakarta kepulauan seribu dan itu selalu nugasnya ke pulau nanti aku akan bikin lagi cerita aku nugas di pulau itu bagaimana keseruannya nah itu aku memang beritahu bahwa aku ingin bergabung dengan kepulauan seribu abang noni Jakarta kepulauan seribu ini dan aku pernah ke pulau ke pulau ke pulau yang paling dahke itu pulau bidadari kalau gak salah nih waktu itu aku bilangnya kalau gak salah pulau bidadari karena jujur sebenarnya aku belum pernah ke pulau jadi aku pernah ke putri pokoknya ada di Ancol itu putri kan bukan bidadari nah terus aku ternyata emang lupa itu namanya tuh putri bukan bidadari jadi aku salah cuman aku taunya setelah aku di audisi ya ampun ternyata aku belum pernah ke pulauan seribu cuman aku kayak menceritakan seolah-olah emang aku pernah kesana tapi aku ceritain tuh yang di Ancol itu gitu tapi yaudah gitu kita boleh berbohong tapi berbohong demi kebaikan gitu pada saat itu gitu kan yang penting kita menunjukkan kalau kita tuh serius ingin bergabung bukan hanya jadi batu loncatan abis itu kita pergi enggak gitu kita tetap membawa nama Abang Nore Jakarta pulauan seribu di hati kita di bahu kita nah itu pokoknya teman-teman kalau misalnya ditanyain harus menjawab dengan lantang jelas pasti dan juga yakin dan teman-teman harus melihatkan interstate kalian terhadap hal yang ditanyakan itu gitu kan nah kalau misalnya aku waktu itu ditanyain kenapa kamu mau pilih Jakarta pulauan seribu cuman aku inget banget waktu itu aku punya post-it dan di dalam post-it itu aku hafalin ada pulauan seribu ini kalau hari kedua audisi ya kalau kalian lolos itu akan ditanyain ke pulauan seribu ada berapa totalnya 110 kalau nggak salah waktu itu aku bilangnya karena kan udah ada 11 kan terus kenapa namanya ke pulauan seribu kenapa namanya ke pulauan seribu karena kalau dilihat dari atas ke pulauan seribu itu kayak miniaturnya pulau yang ada di Indonesia gitu kan di pulauan seribu itu banyak kan kecil-kecil gitu nah terus pulau pemerintahan itu pulau apa pulau pramuka terus yang banyak penduduknya apa misalnya pulau pulau tidung gitu pulau tidung itu ada pulau apa lagi ada pulau tidung besar pulau tidung kecil terus ada misalnya ada yang underwater di pulau putri teman-teman itu harus menghafal setiap pulau-pulau itu secara garis besar aja misalnya ini kelurahannya di pulau ini kecamatannya di pulau ini gitu karena gak semua pulau sama ada yang kepulauan ada pulau hanya untuk resort ada yang ada penduduknya ada yang cuman untuk wisata bahkan ada yang tidak ada tidak boleh dikunjungi gitu nah terus pilih salah satu pulau yang teman-teman interes dan bener-bener teman-teman inginkan waktu itu aku pilih pulau tidung gitu aku pilih pulau tidung kenapa aku suka karena aku ngeliat aku pas liat tuh kayaknya bagus banget indah banget liat di internet makanya aku lihat itu nah nanti kita akan ditanyain lagi kalau kamu mau mempromosikan pulau mana yang akan kamu promosikan nah aku pilihnya ya lagi-lagi pulau tidung karena ya pulau tidung itu yang pasti kita mostly tau gak sih jujur aja teman-teman pasti di luar sana belum banyak kan yang seluruh pulau kecuali kita yang udah jadi finalis kita nugasnya kan pasti ke pulau-pulau juga nah pada saat itu yang kita tau aja yang kita kuasa yang kita suka yang kita inginkan gitu nah itu sih tips dari aku pokoknya teman-teman harus dari hati karena emang teman-teman pengen bergabung dan teman-teman harus mencari jawaban yang meyakinkan itu dan teman-teman jangan lupa banyak-banyak juga untuk baca-baca tentang wilayahnya bukan cuma untuk Kepulauan Seribu aja nih ini aku karena Abang Nona Jakarta Kepulauan Seribu jadi aku mostly ceritain tentang Kepulauan Seribu nah wilayah lain tuh beda-beda itu berdasarkan kebijakan mereka masing-masing mau interviewnya seperti apa dan pertanyaannya apa bisa cek di teman-teman lain yang Abang Noni tersebut yang teman-teman inginkan cuman aku saranin untuk teman-teman kalau misalnya mau bergabung dengan Abang Noni boleh banget teman-teman untuk ngintip lah Abang Noni Jakarta Kepulauan Seribu karena kita selama nugas itu kita akan ke pulau gratis dan dibayar pula kita kan digaji setelah jadi finalis itu kita ada ikatan dinas setahun kita akan mendapatkan tugas setiap minggunya dan yaudah kita ganti-gantian nanti kalau kita keseringan ambil kita dibilang ambil tugas karena kan namanya kita kuliah kita butuh duit juga kan kita butuh uang jajan tambahan dan itu seru banget gitu kita dapat duit jajan tambahan dan kita juga ke pulau gratis kita bisa jalan-jalan soft vacation kesana setiap weekend mostly itu Sabtu Minggu atau enggak hari biasa cuman kan ya yang namanya kita kuliah waktu itu jamnya fleksibel dan itu seru banget sih menurut aku teman-teman harus cobain Jakarta Kepulauan Seribu dan wilayah lain itu terserah teman-teman teman-teman lihatnya dari bagian apa dari sisi apa cuman kalau dari sisi aku di Kepulauan Seribu itu kita akan mendapatkan liburan setiap minggunya ke Kepulauan Seribu dan itu seru banget teman-teman kita akan merasakan naik speedboat yang dimana cuacanya tuh selalu enggak menentu cuaca seburuk apapun insyaallah Alhamdulillah aku selalu aman kemarin dan aku sudah melewati ombak yang sedemikian rupa yang membuat aku sudah tough gitu udah tahan banting dengan ombak-ombak tersebut pokoknya seru banget teman-teman aku senang banget bisa berbagi hal ini sebelum nanti aku beberapa tahun lagi lupa tentang cerita ini dan aku ingin sekali mumpung sekarang aku masih ingat aku bagi dan share ke teman-teman di luar sana yang sangat aku cintai aku sayangi jujur walaupun aku belum pernah ketemu sama kalian tapi terima kasih banyak udah support channel aku dan udah subscribe juga dan makasih juga untuk teman-teman yang udah komen ataupun mungkin ada juga yang nge-share aku sangat appreciate dan aku akan memberikan giveaway kalau misalnya aku udah achieve aku akan berikan giveaway apa itu akan kita lihat nanti dan aku akan berikan kepada subscribers aku yang tercinta ini secara random gak berdasarkan apa pokoknya random aja pada saat itu ketentuannya pokoknya terima kasih banyak teman-teman see you in another video in my another video I love you terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih